Saya ingin kita saksikan bersama, hadirin berbahagia, sudah hati. Bahwa Susumsul tidak hanya melakukan pengawasan pada kampanye konvensional yang sudah berlangsung lebih dari dua pekan, tetapi juga memperketat pengawasan kampanye di media sosial. Langkah ini diambil menyusul maraknya laporan dugaan pelanggaran kampanye melalui konten di media sosial. Anggota Divisi Penjagaan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Bahwa Susumsul Masuryati, menjelaskan pengetatan pengawasan di media sosial dari pengalaman pemilu sebelumnya, yang mencatat banyak dugaan ujaran kebencian dan pelanggaran hukum muncul di media sosial. Setiap pasangan calon diwajibkan mendaftarkan 20 akun media sosial pada penyelenggara pemilu sebagai wadah kampanye. Materi yang disampaikan harus mencakup program, visi, dan misi tanpa menyudutkan atau menjatuhkan pasangan calon lainnya. Masyarakat juga bilang masyarakat dapat melapor ke Sentra Gakumdu jika menemukan indikasi pelanggaran dari akun media sosial. Persentase kerawanan pelanggaran pemilu meningkat setiap tahunnya, seiring banyaknya penggunaan media sosial. Di situ ada ketentuan di PKPU 13 yang boleh dalam kampanye itu kan materinya program, visi, misi. Artinya ketika tidak sesuai dengan ketentuan aturan, itu terjadi pelanggar. Satu paslo ini sudah memiliki 20 akun. Ah, maksimal. Wajib didaftar ke KPU. Jadi akun yang resmi itu adalah akun yang didaftarkan ke KPU Semedera Selatan. Ini benar, agak meningkat ya presentasi kerawanan di media sosial, karena ini kan semakin canggih, semakin banyak, semakin canggih. Dan juga masyarakat semakin banyak menggunakan media sosial itu. Kalau zaman dahulu kan bisa dihitung dengan jari, mungkin yang punya HP, yang smartphone. Sementara itu, Bawasur Sumso telah menerima 13 akun media sosial yang didaftarkan resmi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.